Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammadin Jumpa kembali di channel Doa Berokah Dimanapun sahabat berada yang lagi menonton channel kami Semoga dilancarkan rezekinya yang halal lagi berokah Amin amin Ya Rabbil Alamin Di video kali ini kami ingin mengijazahkan ilmu Untuk meluluhkan dan melumpuhkan musuh Atau orang yang berniat jahat kepada sahabat Amalan ini kami mendapatkan ijazah dari guru kami Saat kami masih berada di penjara suci Amalannya cukup membaca surat al-fatihah sebanyak 11 kali setelah solat fardu dan 41 kali di atas jam 12 malam Sahabat bisa memilih dua waktu cara mengamalkan amalan ini Caranya sangat gampang sekali Yang pertama Yang pertama membaca surat al-fatihah yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Al-fatihah Ia kanakbudu wa iya kanasta'in ihdinas surat al-musdaqim Surat al-ladhi na'an'amta alaihim wairil mawdu bi alaihim walau dolin Amin Kalau seumpama sahabat tidak bisa berbahasa Arab Bisa juga menggunakan bahasa Indonesia Contoh Al-fatihah Kami khususkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iya kanakbudu wa iya kanasta'in ihdinas surat al-musdaqim Surat al-ladhi na'an'amta alaihim wairil mawdu bi alaihim walau dolin Amin Kemudian yang kedua Membaca surat al-fatihah Yang dihususkan kepada guru-guru sahabat Contoh Al-fatihah Kepada guru-guru saya Al-fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin Iya kanakbudu wa iya kanasta'in ihdinas surat al-musdaqim Surat al-ladhi na'an'amta alaihim wairil mawdu bi alaihim walau dolin Amin Kemudian yang ketiga Membaca surat al-fatihah Yang dihususkan kepada kedua orang tua sahabat Apabila orang tuanya masih ada Cara mengirim fatihahnya jangan diberi almarhum atau almarhumah Contoh Al-fatihah Saya khususkan kepada kedua orang tua saya Kalau orang tuanya masih hidup semuanya sahabat Maka Al-fatihah Saya khususkan kepada kedua orang tua saya Al-fatihah A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iya kanakbudu wa iya kanasta'in Ihdinas surat al-musdaqim Surat al-ladhi na'an'amta alaihim Ghayril mawdu bi alaihim walau dolin Amin Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia Maka seperti contoh Cara mengirim fatihahnya Al-fatihah Saya khususkan kepada al-marhum bapak saya Apabila bapaknya yang meninggal dunia sahabat Atau al-marhumah ibu saya Apabila ibunya juga sudah meninggal Semoga selamat dari siksa kubur Dan dijadikan orang penghuni surga Al-fatihah A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iya kanakbudu wa iya kanasta'in Iyidina surat al-musdaqim Surat al-lazina al-amta alayhim Guayril mawdu bi alayhim walau dolin Amin Kemudian al-fatihah yang terakhir Yaitu al-fatihah yang keempat Dihususkan kepada Contoh langsung Al-fatihah Dihususkan kepada Orang yang melihat saya Orang yang mendengar suara saya Dan orang yang tahu nama saya Dan orang yang berniat jahat kepada saya Dan orang yang benci kepada saya Al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iya kanasta'in Iyidina syiratul mustaqim Syiratul lazina al-amta alayhim Guayril mawdu bi alayhim walau dolin Amin Dibaca 11 kali setelah solat fardu Dan 41 kali di atas jam 12 malam Setelah membaca fatihah 11 kali Atau 41 kali di atas jam 12 malam Teruskan membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna anna amanna Inna anna amanna Dibaca sebanyak 41 kali Jadi apabila sahabat mengamalkan Surat al-fatihah setelah solat fardu Dibaca 11 kali surat fatihahnya Jangan lupa membaca Lafad ini Inna anna amanna Sebanyak 41 kali Atau mengamalkan surat fatihahnya Di atas jam 12 malam Sebanyak 41 kali Jangan lupa membaca lafad ini Inna anna amanna Juga 41 kali Kalau sahabat masih mampu Pengen wiritan lagi Khusus setelah solat subuh Ketika sesudah mengamalkan surat al-fatihah Sebanyak 11 kali Dan lafad inna anna amanna Sebanyak 41 kali Kalau sahabat masih mampu Maka teruskan Membaca surat yasin Sebanyak 3 kali Atau 1 kali Insya Allah Kalau sahabat istiqomah Allah akan selalu Memberi perlindungan kepada sahabat Dengan pelantara amalan ini Dari segala apapun Apalagi ada orang yang berniat jahat Insya Allah Orang yang berniat sedemikian Tidak akan berani Malah Kalau niat jahatnya dipaksakan Untuk menyerang sahabat Maka dia tidak akan bisa Akan lumpuh Lemas Tidak akan bisa Untuk menyerang sahabat Semoga Kita semua selalu berada Di lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya rabbal alamin Apabila ada kata-kata kami Yang kurang jelas Atau ada yang masih belum paham Bisa ditulis Di kolom komentar Di channel Doa Berokah Kurang lebihnya Mohon maaf Akhirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum